Ada Bunda Paut yang ceria Silaturahmi ini dihadiri Bunda Paut Kabupaten Tabalong H. Syarifah Syifa beserta jajaran pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Tabalong dan guru Paut yang tergabung dalam perhimpunan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Bunda Paut Kabupaten Tabalong H. Syarifah Syifa menyambut baik kegiatan ini Silaturahmi ini diharapkan bisa meningkatkan ukuah islamiah diantara sesama guru-guru Paut Bunda Paut Kabupaten Tabalong ini mengatakan agar pertemuan yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dalam mendidik harus selalu diadakan Juga saya mengharapkan kepada ibu-ibu semua di sini agar bisa berkoordinasi dengan orang tua muridnya Nah, pertama kan anak-anak usia dini Anak usia dini itu adalah merupakan emas lah Nah, perkembangan emas Makanya yang utama dari rumah tangga dulu Nah, pendidikan di rumah kemudian ke sekolah Nah, jadi saya mengharapkan kita sebagai guru harus ada koordinasi harus ada dengan orang tua murid seandainya anak ini apa, anak ini apa, keluhannya apa atau anak ini pendiam apa ditanyakan kepada orang tuanya Kegiatan bulanan ini juga sekaligus sebagai ajang untuk saling bertukar pengetahuan untuk menambah wawasan sesama guru Jadi, mudah-mudahan Apa namanya, kegiatan himpa urdina adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh himpunan pendidikan tenaga kemendikan pendidikan anak usia dini Indonesia ini untuk keputin Tabalong dilaksanakan tiap bulan Jadi, acara kegiatan tersebut ini ada acara asan acara informasi yang disampaikan oleh para pendidik yang telah atau yang datang mengikuti dikat melakukan pelatihan ini disampaikan pada waktu acara pertemuan himpa urdina Jadi, saling tukar informasi dalam hal kegiatan-kegiatan yang ada di himpa urdina Jadi, guru-guru paut ini sekitar 200 guru-guru urusnya paut ini yang di bawah kelompok bermain dan tempat penerjaan penanam ini sekitar 200 guru ini melaksanakan kegiatan ini tiap bulan Kegiatan ini diisi dengan ceramah agama oleh Ustadz Marhadi Dalam tausiahnya, Ustadz Marhadi menyampaikan bahwa peran guru sangat besar dalam membentuk seseorang Oleh karena itu, guru harus mengedepankan kesabaran dan rasa cinta dalam membina anak-anak Dinas Pendidikan akan membantu semua lintas sektor yang ingin membantu membangun pendidikan anak usia dini paut Rencananya, kegiatan bulanan himpa udi akan diadakan di Pondopo dengan mengundang berbagai lintas sektor yang memiliki tujuan sama yaitu mengembangkan pendidikan anak usia dini untuk menjalin hubungan sosial Dari Pembataan, TV Tabalong melaporkan Terima kasih telah menonton!